Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kesayangan kita semua Channel Indonesia Kamera Oke kembali lagi bersama saya Aisyah Disini saya akan membahas Lebih lanjut tentang Aisyah Oke apa aja sih yang akan kita bahas Langsung aja kita Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini Terus untuk upload hampir setiap hari Ingat subscribe itu gratis Gratis gak ada ruginya Kamu klik tombol subscribe guys Selamat menonton Oke teman-teman langsung aja kita bahas Lebih lanjut tentang Aisyah Oke disini saya akan membahas Tentang apa itu Aisyah Penjelasannya Aisyah adalah Istilah cahaya Atau penerangan Dalam fotografi Jadi Aisyah itu Sebagai pencahayaan Dalam foto Itu yang penting juga salah satu yang penting Dan kenapa disebut salah satu yang penting Jadi kalian bisa Menyesuaikan Hasil foto kalian itu bagus Atau kurang bagus Dari Aisyah itu tadi Jadi kalau kalian di Kondisi yang kurang cerah Seperti di dalam buangan Yang gak ada penerangan Membutuhkan flash Tambahan flash Kemudian Kalian gak perlu lupa juga Kalian harus mengatur Aisyahnya Dan gak mungkin Kalian foto di ruangan yang gelap Kecuali kalau ada Cepelan fotografi yang Kalian inginkan Oke gini Kemudian langsung Kita bahas Fungsi Aisyah disini Untuk Mempercerah Membuat foto kalian ini terang Tapi ada Apa ya namanya Tapi ada Kekurangannya juga Dalam Aisyah Yang pasti Kalau ada kelebihan Ada kekurangan Kelebihannya disini Dia bisa menjarahkan Foto kalian Kalau di low light Dan Kekurangannya disini Kalau Aisyahnya semakin tinggi Benar Dia semakin cerah Dia semakin terang Tapi Apa kalian tahu Kekurangannya Oke Kekurangan dari Aisyah disini Semakin tinggi Aisyah yang kalian pilih Semakin tinggi itu Dalam tingkat Seribu Seribu dua ratus Seperti itu Itu akan Semakin banyak Atau bintik-bintik Seperti Semut Di dalam foto kalian Dan itu Bisa mempengaruhi Hasil foto kalian juga Apalagi Kalau Waktu malam Kalian tingkatin Aisyahnya Kelihatan banget Untuk nulisnya Jadi Caranya Kalian bisa mengatasi dengan Menyeimbangkan Triangle exposure kalian Dari Aisyah Sutter speed Dan diagram Jadi Seperti ini Untuk penjelasan Dari Aisyah Kurang lebihnya Bisa kalian Tulis di kolom Komen Dan semoga bisa Membantu kalian Para Fotografer Pemula Atau Para Anak muda Yang mau Belajar Tentang Fotografi Untuk Triangle exposure Penjelasannya Sudah Kita bahas Di video Sebelumnya Jadi Kalian yang Belum Menonton Kalian bisa Langsung Nonton Dan Disini Saya Aisyah Pemeni undur diri Terima kasih Jangan lupa subscribe Dan like Salam Sahabat Kutografi Videgari Bingung Cukup Merah Salam 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 Sub indo by broth3rmax